Sementara itu Saudara Jaksa Agung merevisi nilai kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komunitas Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK tahun 2015-2022. Dari sebelumnya 271 triliun rupiah menjadi 300 triliun rupiah. Penghitungan tambahan kerugian negara dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dari tahun 2015-2022. Munculnya kerugian negara karena mahalnya sewa smelter yang dilakukan oleh PT Timah dan pembayaran PT Timah terhadap hasil tambang Timah ilegal. Kasus korupsi Timah sudah masuk pemberkasan dan dalam seminggu ke depan dilimpahkan ke pengadilan. Hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis. Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Dan tentunya untuk teman-teman ketahui bahwa perkara Timah telah memasuki tahap akhir pemberkasan dan diharapkan dalam seminggu ke depan sudah dilimpahkan ke pengadilan.